Al-Aqidah At-Tahawiyah adalah sebuah kitab tentang rangkuman akidah Islam yang ditulis oleh Imam Abu Jafar At-Tahawiyah, wafat tahun 321 Hijriah, atau 932 Masehi. Kajian ini disarikan dari Pustaka Buya Hamka, oleh Arif Khalid Ahmad Rashid Sultan Mansur di Pusat Kajian Islam. Semoga bermanfaat. Kitab ini merupakan buku pedoman yang terdiri dari 105 poin inti keyakinan dalam pandangan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kitab ini secara historis telah menjadi kitab akidah yang paling diakui oleh mayoritas muslim dari seluruh mashab akidah sunni. Kutaib ini berisi akidah, keyakinan, ulama Ahlus Sunnah Abu Hanifah, Abu Yusuf Yaqub, dan Muhammad Hasan Asis Yaibani serta orang-orang yang mengikuti mereka. Inilah akidah Ahlus Sunnah yang wajib diakini. Perlu diketahui bahwa di kitab yang penuh manfaat ini, ada tiga poin yang dikomentari oleh para pengsyarahnya, yaitu, 1. Masalah nama Allah Al-Qadim dan Ad-Daim, 2. Masalah arah, dan 3. Masalah definisi iman. Cetakan terbaru ini mengacu kepada kitab Mutun Tolibil Ilmi karya Syaih Dr. Abdul Muhsin Al-Khashim yang meneliti dari banyak manuskrip dan kitab tersebut dijadikan acuan hafalan di Masjid Nabawi. Di Madinah, Saudi Arabia. Demikian, semoga Allah menerima dari kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Rasulullah SAW, para sahabatnya. Dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik. Imam Abu Jafar At-Tahawi Rahimahullah berkata, Inilah penjelasan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah menurut mashab ahli fikih agama ini. Yaitu Abu Hanifah Nu'man bin Sabit Al-Kufi, Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari. Dan Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan Asisyaibani. Semoga Allah merahmati mereka semuanya, dan apa yang mereka yakini tentang dasar-dasar agama yang dengannya mereka beragama kepada Rab semesta. Alam, kami meyakini tentang mentauhidkan Allah, dengan taufik dari Allah, bahwa Allah itu satu, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkannya. Tidak ada yang berhak disembak selainnya. Maha terdahulu tanpa permulaan, Maha abadi tanpa akhir. Dia tidak akan fana dan tidak akan binasa. Tidak ada yang terjadi kecuali apa yang dia kehendaki. Allah tidak bisa dijangkau oleh perenungan dan tidak bisa dijangkau nalar pikiran. Allah tidak menyerupai makhluk. Allah maha hidup tidak akan mati. Maha berdiri, mengurus makhluknya terus-menerus tidak pernah tidur. Allah maha pencipta tanpa membutuhkan ciptaannya. Maha pemberi rezeki tanpa berkurang kerajaannya. Allah maha mematikan tanpa takut. Maha membangkitkan tanpa rasa berat. Allah telah memiliki sifat-sifat itu semenjak dahulu. Sebelum ada makhluknya. Dengan tercipianya para makhluk yang sebelumnya tidak ada, tak bertambah sedikit pun sifat-sifatnya. Sebagaimana sifat-sifatnya azali, ada sebelum selainnya ada. Begitu pula dia abadi selama-lamanya, bukan semenjak dia menciptakan para makhluk disandangkan padanya nama al-haliq, pencipta. Dan bukan pula karena baru menciptakan makhluk disandangkan padanya nama al-bari, pencipta. Allah memiliki sifat rububiah, pencipta, pemilik, pengatur, pemberi rezeki, bukan marbub, dicipta. Dimiliki, diatur, dan juga memiliki sifat al-haliq bukan makhluk. Sebagaimana dia yang menghidupkan segala yang mati, al-muhyi, setelah sebelumnya menghidupkannya. Dia pun berhak atas sebutan itu sebelum menghidupkan mereka, demikian juga dia berhak menyandang sebutan al-haliq sebelum menciptakan mereka. Hal itu karena dia maha kuasa atas segala sesuatu. Sementara segala sesuatu itu sangat butuh kepadanya. Segala urusan baginya mudah dan dia tidak membutuhkan sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kur'an Surah Asishuro ayat 11 Dia menciptakan semua makhluk dengan ilmunya dan menentukan takdir-takdir mereka dan menentukan ajal-ajal mereka. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi baginya sebelum dia menciptakan mereka. Bahkan dia mengetahui apa yang akan mereka kerjakan Sebelum menciptakan mereka, dia memerintahkan mereka mentaatinya dan melarang mereka bermaksiat kepadanya. Dan segala sesuatu berjalan dengan takdir dan kehendaknya. Kehendaknya pasti terjadi. Tidak ada kehendak bagi para hamba kecuali apa yang dia kehendaki bagi mereka. Maka, apa yang dia kehendaki bagi mereka akan terjadi dan apa yang tidak dia tidak kehendaki tidak akan terjadi. Dia memberi petunjuk siapa saja yang dia kehendaki, juga melindungi dan menjaganya dengan keutamaannya. Dia membiarkan sesat siapa yang dia kehendaki, membiarkannya hina. Dan mengujinya berdasarkan keadilannya. Seluruh makhluk berada di bawah kendali kehendaknya di antara karunia dan keadilannya. Dia mengalahkan semua musuh dan tandingan. Tak seorang pun mampu menolak takdirnya, menolak ketetapan hukumnya, atau mengungguli urusannya. Kita mengimani semua itu, dan kita pun meyakini bahwa segalanya datang darinya. Tentang Rasulullah, sesungguhnya Muhammad adalah hambanya yang terpilih, nabinya yang terpilih, dan rasulnya yang diridai. Sesungguhnya beliau adalah penutup para nabi, imam orang-orang bertakwa, penghulu para rasul, dan kekasih Rab semesta alam. Segala pengakuan sebagai nabi sesudah beliau adalah kesesatan dan hawa nafsu. Beliau diutus kepada seluruh jin dan seluruh manusia dengan membawa kebenaran dan petunjuk, cahaya dan kemilau. Tentang kalamuloh. Dan sesungguhnya Al-Quran adalah kalamuloh. Darinya ia bermula tanpa mempertanyakan bagaimana hakikat. Dia menurunkannya kepada rasulnya sebagai wahyu. Dan orang-orang mukmin membenarkannya dengan sebenarnya dan mereka menyakini bahwa itu adalah kalamuloh secara hakikat, bukan makhluk seperti ucapan makhluk. Barang siapa yang mendengarnya lalu menyangka bahwa itu adalah ucapan makhluk. Maka sungguh dia telah kafir. Sungguh Allah telah mencelah, mengecam, dan mengancam orang tersebut dengan neraka sakar. Yaitu firmannya, kelak aku akan memasukkannya ke neraka sakar. Quran Surah Al-Mudasir ayat 26 Ketika Allah mengancam dengan neraka sakar seseorang yang mengatakan, Al-Quran ini tidak lain adalah ucapan manusia. Quran Surah Al-Mudasir ayat 25 Maka kami mengetahui dan meyakini bahwa Al-Quran adalah ucapan pencipta makhluk dan tidak ada ucapan makhluk yang serupa dengannya. Dan barang siapa yang mensifati Allah dengan makna sifat makhluk, maka dia telah kafir. Maka, siapa yang memperhatikan ini akan mengerti, dan ia akan menahan diri dari menyerupai ucapan orang kafir. Dan dia mengetahui bahwa Allah dengan sifat-sifatnya tidak sama dengan makhluk. Tentang Rukiya Tullah, Arru petik terbalik ya, melihat Allah di surga, benar adanya bagi penduduk surga. Tanpa meliputi dan membagaimanakan, difahami apa adanya, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh kitab Rab kita, wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Kepada Rablah mereka melihat, Quran Surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Tafsirnya adalah sebagaimana yang Allah kehendaki dan ketahui. Setiap hadit sahih dari Rasulullah SAW tentang hal itu adalah sebagaimana yang beliau sabdakan dan maknanya sebagaimana yang beliau kehendaki. Kita tidak boleh masuk ke dalam permasalahan itu dengan mentakwilnya menggunakan akal-akal kita dan tidak pula mereka-reka menggunakan hawa nafsu kita. Sebab, sesungguhnya tidak ada yang selamat dalam agamanya kecuali orang yang pasrah kepada Allah dan Rasulnya dan mengembalikan ilmu yang belum jelas baginya kepada yang mengetahuinya. Pijakan Islam seseorang tidak akan kokoh kecuali di atas taslim, pasrah, dan istislam, tunduk. Asal dari takdir adalah rahasia Allah bagi hamba-hambanya. Tak dapat diselidiki baik oleh malaikat yang dekat dengannya, ataupun nabi yang diutusnya. Memberat-beratkan diri menyelidiki hal itu adalah sarana menuju kehinaan, tangga keharaman, dan mempercepat penyelewengan. Hati-hatilah dengan kesungguhan dari seluruh pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran, dan bisikan-bisikan tentang takdir tersebut, Karena Allah menutupi ilmu tentang takdirnya agar tidak diketahui makhluknya dan melarang mereka untuk mencoba menggapainya. Sebagaimana yang difirmankannya, Allah tidak ditanya mengenai perbuatannya tetapi manusialah yang akan ditanya, dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya. Quran Surah Al-Anbiya Ayat 23 Barang siapa yang bertanya, kenapa Allah berbuat demikan, berarti ia menolak hukum Al-Qur petik terbalikan? Barang siapa menolak hukum Al-Qur petik terbalikan, berarti ia termasuk orang-orang kafir. Inilah sejumlah persoalan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang terang hatinya dari kalangan para wali Allah. Itulah derajat orang-orang yang sudah mendalam ilmunya. Sebab, ilmu itu ada dua macam. Yaitu, ilmu yang dapat digapai makhluk, ilmu mawujud, wahyu, dan ilmu yang tersembunyi baginya, ilmu mafkut, gaib. Mengingkari ilmu yang pertama adalah kekufuran. Dan mengaku aku memiliki ilmu yang kedua juga kekufuran. Keimanan tidak akan sempurna kecuali dengan menerima ilmu yang harus digapai manusia. Dan menghindarkan diri dari mencari ilmu yang tersembunyi. Kita juga mengimani adanya al-lawah al-mahfuz, lembaran takdir, al-kolam, pena, dan segala yang tercatat di dalamnya. Seandainya seluruh makhluk bersepakat terhadap suatu urusan yang telah Allah tetapkan akan terjadi untuk dibatalkannya, maka mereka tak akan mampu melakukannya. Pena untuk mencatat apa yang akan terjadi hingga hari kiamat telah kering. Apa yang tidak menjadi takdir seorang hamba, tidak akan menimpanya dan apa yang menjadi takdirnya. Tidak akan meleset darinya. Wajib bagi setiap hamba mengetahui bahwa ilmu Allah telah mendahului segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya. Dia telah menentukan takdir yang baku yang tak bisa berubah. Selamat menikmati.